Kita awali informasi pertama pemirsa, Tim Sapu Bersih Penghutan Liar Polda, Sumatera Barat melakukan operasi tangkap tangan terhadap seorang petani yang diduga melakukan pungli pengurusan sertifikat tanah, Nagari Desa Baru, Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat. Dari tersangka petugas berhasil mengamankan sejumlah barang membukti berupa uang tunai Rp29 juta dan 300 buah sertifikat tanah. Dalam operasi tangkap tangan ini berhasil mengamankan seorang tersangka berinsial SU yang merupakan seorang petani di Jorong Sidomulyo, Nagari Desa Baru, Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat. Tersangka disiduk petugas sabar pungli Polda, Sumatera, tengah melakukan transaksi pengurusan percepatan sertifikat tanah dengan seorang petugas yang tengah menyamar sebagai pemilik tanah. Penangkapan ini dilakukan berdasarkan banyaknya laporan dari masyarakat setempat terkait adanya pungutan liar saat mengurus pembuatan sertifikat tanah di daerah Pasaman Barat. Tersangka yang diamankan polisi memanfaatkan program pemerintah pendaftaran tanah sistematis lengkap yang sedang mengejar target pembagian jutaan sertifikat tanah. Dalam kasus ini pelaku meminta uang untuk pengambilan setiap sertifikat tanah sebesar Rp800.000. Pelaku mengaku uang tersebut digunakan untuk pendataan, pengukuran, hingga pengambilan sertifikat di badan pertahanan nasional. Padahal toleransi yang diizinkan BPN biaya yang dikenakan maksimal Rp250.000. Untuk pengukuran dan lainnya tidak didukung anggaran, namun tersangka memungut hingga Rp800.000. Dari tangan tersangka diamankan uang sejumlah Rp29.000.000 yang diduga hasil penerimaan transaksi pengambilan sertifikat. Serta 374 sertifikat tanah, buku catatan penerimaan dan pengeluaran, dan handphone yang digunakan untuk transaksi. Kepulisan saat ini masih melakukan pendalaman kasus untuk menjaring pihak-pihak lain yang terlibat. Berawal dari pengaduan, jadi Satgas Sabat Pungli mulai dari pusat sampai daerah dikat kabupaten, itu memiliki posko. Posko tersebut mengelola aduan-aduan dari masyarakat yang masuk melalui alamat email dan alamat telpon yang tersedia. Dari sana data tersebut kami olah melalui unit-unit yang ada. Bayar yang ditoleransi adalah Rp250.000.000 karena ada aksi, kegiatan, pengukuran, pendatang, dan sebagainya yang itu memang tidak terhubung anggaran. Yang untuk persangkaan? Ya, persangkaan yang minta berapa? Insya terasa mengambil Rp800.000.000.000. Siapa saja Pak? Korbannya siapa ya Pak? Korbannya masyarakat-masyarakat yang sudah terdata dalam 297 kasus yang tadi disampaikan. Terdatanya ada? Terkait kecepatan setifikat tanah lebih positif juga Pak? Ya. Bagaimana cara dia meyakinkan masyarakat untuk membayar dan mengumuskan setifikat? Masyarakat merasa bahwa sebetulnya masyarakat cukup terbantu. Tapi masalahnya adalah biaya yang dikumut melebihi ketentuan. Itu saja Pak. Pekerjaan tersangka mana? Tersangka petani. Bicara dengan pasal berapa? Pasal, kita mengarah kepada pasal korupsi, undang-undang tidak dengan korupsi, tapi juga kita siapkan pasal lapis, junto, 378 kewakili. Ancaman hukumannya? Ancaman hukumannya 12 tahun untuk korupsi. Dari Padang, Budi Sundanar, AINUS melaporkan. Dari Padang, Budi Sundanar, AINUS melaporkan.